Saudara, apakah Anda merasa cuaca lebih dingin saat pagi atau malam belakangan ini? Ya, cuaca dingin ini dirasakan hampir seluruh daerah di Pulau Jawa. Bahkan di Bandung, suhu terendah mencapai 16 derajat Celcius. Sepekan terakhir ini, banyak wartai menyebut cuaca terasa lebih dingin dari biasanya. Apalagi kalau sudah masuk pagi atau malam hari. Di antara embun pagi hari yang menelimuti Bandung, ada angin yang kuat warganya menggigil. Beberapa hari terakhir ini, bahkan suhu dingin mencapai 16 derajat Celcius. Sekarang sih lumayan lama ya, cukup sampai siang, sampai jam 10-11 gitu. Kalau dulu mah paling jam 8 juga udah anget. Sekarang masih kerasa aja? Sekarang masih kerasa, makanya pakai jaket tebal. Bahkan nih, di daerah tinggi seperti Gunung Bromo di Jawa Timur, suhu udara di bawah 5 derajat Celcius. Bunga es menempel di permukaan pasir serta tumbuhan di sekitar lautan pasir atau kaldera. Suhu dingin juga dirasakan warga Semarang. Jaket tebal kini menjadi barang penting saat keluar rumah. Saya harus menggunakan jaket, karena cuacanya memang dingin banget. Jadi di badan juga rasanya nggak enak. Jadi kayak meriang gitu kebanyakan. Apa penyebabnya? BMKG menyebut perkenahan bulan Juli ini, Indonesia memang mengalami cuaca dingin yang lebih ekstrim dari biasanya. Penyebab cuaca dingin ini adalah angin monsoon yang membawa udara dingin dari benua Australia. Fenomena ini mempengaruhi wilayah Indonesia bagian selatan hingga September nanti. Tim Liputanam SCTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!